Sobatku dimanapun berada saat ini, saya berdoa Anda di dalam kondisi yang sehat walafiat, dijauhkan, dilindungi daripada COVID-19. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah wabah corona saat ini yang begitu menakutkan, bahkan membuat dunia gempar saat ini? Saudara, menurut saya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah imun kita. Saudara, jangan khawatir saudara, imun itu kita bawa dari lahir. Ada imun dari dalam, pertahanan dari dalam. Tapi ini kita harus tetap jaga. Apa itu imun adalah suatu benteng yang melindungi kita daripada namanya patrogen atau agen biologis yang menyebabkan penyakit masuk di dalam tubuh kita. Yang sedang marak terjadi saat ini. Jadi bagaimana supaya imun kita tetap kuat? Jaga pola makan, jaga istirahat. Kalau perlu ada waktu untuk olahraga sedikit. Nah, tujuannya supaya kita tetap sehat dan fit, dan bahkan bisa hidup panjang di dunia ini, bahkan kuat melawan COVID-19 yang mewabah saat ini. Itu tujuan daripada imun. Dan yang kedua adalah iman. Apa itu iman, saudara? Iman adalah bertujuan untuk membawa kita kepada suatu kekekalan, hidup yang kekal. Pada saat di dunia ini, iman adalah hal yang penting. Karena ini menyangkut kekekalan dan hidup yang kekal selamanya. Dan iman yang benar, menurut saya, adalah iman yang kita harus beriman kepada sesuatu yang bisa menjamin kita kepada suatu tujuan atau suatu tempat kekekalan yang pasti. Dan iman saya, seperti di dalam Bible, di dalam ayat Yohanis 3.16. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, jaga iman kita, saudara. Supaya kita tetap selamat dan masuk di dalam kekekalan. Inilah yang kedua yang harus kita perhatikan. Sama-sama kita harus perhatikan. Tapi yang paling utama adalah iman kita. Sebab semua dunia ini bisa digoncangkan. Manusia tidak punya kekuatan apapun. Dengan adanya virus yang sangat kecil. Dunia goncang. Keuangan goncang. Bahkan kalau ini berlangsung lama, kita tidak minta-minta. Semuanya akan goncang, saudara. Dan memang sudah Alkitab prediksi bahwa segala sesuatunya akan digoncangkan. Tetapi kalau kita punya iman, sekalipun kita menderita, mengalami tekanan. Ini belum seberapa dengan apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan kita akan melihat sesuatu gengerian yang akan terjadi. Bukan berarti saya sedang menakuti-nakuti saudara. Tidak. Tetapi supaya iman kita yang harus kita perkuat di tengah kondisi-kondisi yang sangat sulit saat ini. Dimana kita melihat sekarang orang tidak bisa bekerja. Orang tidak bisa membuat, mendapatkan penghasilan. Memakan apa? Tetapi saudara, apa yang terjadi saat ini belum seberapa ketika ada sesuatu yang akan terjadi yang lebih mengerikan, saudara. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Yang harus kita pegang hanya satu, iman kita. Karena sekalipun tubuh kita hancur, sekalipun kondisi dunia ini bergoncang. Kalau iman kita tetap kuat kepada Kristus, kita bisa berakhir di dunia ini. Tetapi kita bisa buka mata di surga dengan kekekalan. Dan percayalah saudaraku, di dalam kisah 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolom langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, dunia akan semakin goncang. Jangan, saudara, berpikir bahwa kita akan melihat hal-hal yang baik ke depan. Menjelang hari Tuhan yang akan datang, dunia akan semakin goncang. Saya tidak menakut-menakuti, saudara, sekali lagi. Tetapi ini akan terjadi. Tapi ini belum berangkat semua. Puncak dari semuanya itu adalah, Tandanya adalah, matahari tidak terbit lagi. Matahari berubah menjadi gelap. Itu di dalam Alkitab, di dalam Matius. Kemudian, bulan tidak mengeluarkan cahaya lagi. Itulah akhir dari segala kesudahannya. Saudaraku, tapi saya percaya, kita yang ada di dalam Kristus. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan menjaga kita. Tetapi, toh kalau itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya. Jangan tinggalkan imanmu. Tetap berpegang teguh kepada dia. Dan kita akan hidup bersama dia di dalam kegagalan. Kita memang tidak bisa bayangkan. Kita tidak bisa memang pikirkan kegagalan itu. Tetapi, cobalah sekarang berpikir untuk bisa mendapatkan kegagalan itu dengan bertahan. Teguh berpegang kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sobatku tetap kuat. Saya berdoa kita sama-sama kuat di dalam Kristus. God bless you.